Pemirsa buntut ledakan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah memperketat aturan PPKM Mikro. Pegiatan perkantoran di zona merah 75% bekerja dari rumah dan mal tutup jam 8 malam. Pemerintah memutuskan memperketat aturan PPKM Mikro setelah lonjakan signifikan penularan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah akan mengatur jam operasional pusat keramaian seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan di zona merah mulai 22 Juni sampai 5 Juli mendatang. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli, dua minggu ke depan. Bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi mendagri. Ada 11 poin dalam aturan PPKM Mikro yang diberlakukan. Kegiatan perkantoran 75% bekerja dari rumah. Uji coba sekolah tatap buka dihentikan sementara. Sektor esensial tetap beroperasi. Pengunjung restoran 25% dari kapasitasnya. Mall dibuka sampai jam 8 malam. Proyek konstruksi tetap berjalan 100%. Tempat ibadah ditutup. Tempat wisata tutup. Hajatan masyarakat kapasitasnya 25%. Pertemuan rapat dan seminar ditutup. Dan pembatasan transportasi umum. Aturan tersebut berlaku 2 minggu dan akan dievaluasi kembali. Dan diharapkan dapat menurunkan tingginya jumlah infeksi COVID-19. Tim Ayus melaporkan.